hai oke selamat hari minggu teman-teman semua selamat datang di total politik punya acara aja safari 24 yang ke-18 19 ia menuju 24 Iya jadi kita sudah bikin 19 event seperti ini Bang Zulfan Bang Anto Pak Solid ya kan ya kalau masalah tenaga agak konsisten kita dan kita udah mendekati hasilnya ini Zulfan Lina sebagai podcaster ya bukan sebagai politikus nasdem atau bukan komisaris jalan tol juga hahaha oke apa hari ini kita kembali di safari 24 ini event mingguan kita untuk dialog-dialog publik isu-isu politik Bang nanti kita Insyaallah akan bikin setiap minggunya sampai 2024 dan kali ini kita akan bicara apa nih soal kemana partai-partai yang belum menentukan arah ya mungkin arahnya udah ada udah ada kita aja nggak tahu belum tapi belum menentukan betul karena sebagian udah ada yang mengak nah itu kan kan ini provokator hahaha ya provokator masih aja kita taruh di ujung biar nggak kemana-mana ya dampaknya tapi agak jantungan dikit juga dengar provokator ngomong kan ya kita hari ini sudah kehadiran senior-senior kita semua nih coba lu perkenalkan dari yang samping lu dulu deh nah ini agak kering kita ya bos ini diskusi kita sangat paradigmatik nih agak kalau kata anak sekarang diskusi temanya tuh vintage din iya retro kalau ini tuh remake lagu krisya hahaha sudah ada Bang Zulfan Lindan seder kita politisi partai yang tepuk tangan bang Zulfan ini top ketika orang yang kita anggap tua aja sudah jadi aktivis beliau udah jadi ketua organisasi waktu itu bos jadi kebayang tuanya kan iya betul memang tua itu pilihan din kalau beliau ini memilih untuk tetap bijaksana gitu dan ini ya apa kamu sejarah berjalan karena hampir ada di semua peristua politiknya ada Zulfan Lindan disini baik sebagai yang aktornya atau orang provokator yang di sampingnya lah ya pokoknya ada kontribusi beliau lah iya nah sebelahnya ini kumis kedua iya kumis kedua ini seorang yang selalu kita lihat di layar kaca ketika kita masih remaja din jadi begini ini negara hukum iya betul tidak bisa seperti itu pakai kekerasan masa tidak bisa jadi jurubicara presiden itu adalah the guardian of democracy the guardian of presidensi iya the presidensi siapa lagi kalau bukan Andi Alifia Malarangang top jadi kalau menghubungi dia gak perlu lewat bakom setera partai lagi kalau gak kan undangan satu kebiasanya kalau partai demokrat ini undangan satu pintu demokrat ini bang harus lewat satpam dulu masuk ke resepsionis resepsionis dialahkan kemana dari arahkan ke meja ketiga keempat meja ketujuh baru ada keputusan ya waktunya tiga bulan lah kurang lebih ya kalau ini agak potong kompas sorry ya bang Zaki ya bukannya gua gak nurut nih cuma gua punya backup lebih canggih oke yang berikutnya ada seniornya Faldo Maldini senior senior Faldo Maldini dalam hal ya dalam hal menimba ilmu agama di kampus ya ilmu Robby ilmu Robby dan pernah agak trauma sama Budi Adiputro karena karena bersama Budi Adiputro ini apa staycation di reskrim jadi waktu masih ngerti bang kasus Pari Hamzah sama Soeibul Iman itu salah satu provokatornya Budi Adiputro baga jurnalis Muhammad Hollin curu bicara PKS ya kan orange sekarang partainya ya yang paling ujung dit orange ini bukan partai seri ya tapi PKS warna orange walaupun kuliah di FE dia warna tetap visi pui orangnya yang terakhir yang terakhir di studio yang di studio ini yang terakhir dengan pecinya yang memiliki karakter visual yang sangat kuat otentik ya otentik Ahmad Fauzi Rerang Kuti Rerang Kuti ini ya kan di zoom-zoom siapa kalau Samson itu bulu ketek hilang langsung ini kalau ini Peci hilang langsung kekuatan berkurang karena itu topi rakyat ini lah yang bakul-bakul loh ini narasinya Hasto Kristianto oke yang di zoom juga ada nih juga ada kita sapa dulu pendiri lembaga Cyrus Network betul dan sales dari mobil Alphard Toyota ya dia udah dapet endorsement dari Alphard kayaknya sekarang gara-gara menantang taruhan Alphard apabila Anies Baswedan bisa jadi capres jadi dia beliau ini bang menantang gue mau taruhan Alphard gue jamin Anies Baswedan gak akan dapet tiket capres iya kan taruhan Alphard Alphard sih bang kalau minimal kalau Alphardnya dia menang gak bisa lewat jalan tol abang lah kayak kan siapa nih Hasan Nasbi iya mana Hasan Nasbi bang Hasan kasih dulu selamat selamat sorry sekarang ya selamat sore bang Zulpan bang Anto mas Holid dan bang Ray Budi dan Ari gimana Alphard bang katanya ada yang nawar Range Rover kemarin ya kalau second ngapain ya yang baru aja tapi kebangasan dulu lucu juga kali ya iya boleh juga iya boleh juga ya bang ini masih dengan statement dan posisi yang awal gak bahwa bang Hasan yakin betul sampai mau taruhan Alphard bahwa sampai detik-detik ini nih Anis Rashid Baswedan tidak akan dapet tiket untuk jadi capres meskipun dari partai-partai yang masih belum deklarasi ini partai-partai sisa kalau bahasa gue tapi gak enak diposter pakai kata sisa nanti gak mau dateng mereka partai-partai menentukan nah itu coba kasih dulu bang Hasan ya kan waktu itu konteksnya bukan nantang taruhan ditantang taruhan kan iya boleh ya kan kita melakukan perhitungan matematika yang sederhana saja dan dari perhitungan matematika itu kita merasa berat kalau misalnya dari semua sisi ya dari semua sisi hitung-hitung aja Anies Baswedan bakal maju menjadi calon presiden tapi untuk menjadi calon wakil presiden menurut saya sangat terbuka sangat terbuka bisa ditawarkan ke salah satu koalisi atau poros koalisi yang sudah ada tapi kalau menjadi capres menurut saya tentu sangat sulit hitung-hitungannya nah setelah kita memberikan perhitungan kayak gitu ada yang gak percaya kan nah kalau gak percaya mereka nantangin ya kita jabarin aja karena kita yakin dengan perhitungan kita gitu aja sih sebenarnya dan saya sampai sekarang yakin bahwa Alpar itu akan ada di tangan saya karena yang kerja bukan saya sebenarnya tapi keadaannya akan bekerja seperti itu Pak Prabowo tentu sangat sadar bahwa walaupun sekarang pendukungnya sudah mulai lumayan terpisah tapi kalau dalam simulasi survei nama Anies Baswedan hilangkan nama Pak Prabowo naik naiknya cukup drastis atau sebaliknya ketika dalam survei nama Anies Baswedan dimasukkan nama Pak Prabowo juga turunnya turun turun drastis jadi yang bekerja yang ngantarin Alpar buat saya nanti mungkin bukan saya tapi Pak Prabowo kan gitu jadi itu sebenarnya jokesnya kayak gitulah jokesnya seperti itu dan kalau kita lihat misalnya dari partai-partai yang ya partai ini kan selalu saya bilang gak bisa bukan resource yang unlimited partai-partai ini kan terbatas apalagi kalau kita bicara partai-parlemen partai-parlemen itu hanya sembilan tapi yang tiga saya rasa akan menjadi poros koalisi PDIP Gerindra dan Golkar itu menjadi poros koalisi kalau Golkar sekarang walaupun orang masih meragukan itu tapi kan mereka sudah tanda tangan PAN dan P3 mereka sudah tanda tangan MOU walaupun pernikahan bisa dirusak katanya tapi kalau sudah tanda tangan itu kan malu kalau keluar dari koalisi yang sudah mereka tanda tangani nah yang tersisa sekarang di luar kan tinggal empat dan Prabowo pasti harus cari satu teman kan untuk bisa maju capres berarti kan tinggal tiga ini dan PDIP saya rasa juga akan cari satu teman gak mungkin akan dengan Jumawa maju sendiri saya yakin juga PDIP akan cari teman jadi kalau Gerindra cari teman PDIP cari teman ya partai yang tersisa tinggal dua kalau partai yang tersisa tinggal dua apapun itu apakah Nasdem dengan PKS apakah Demopra dengan PKS kan begitu apakah PKS dengan Nasdem itu gak bisa mengusung calon sendiri untuk maju nanti walaupun hari ini tentu masing-masing berusaha untuk menjadi membangun koalisi tapi menurut saya persaingan ini juga gak bisa kita tutup-tutupi saya yakin Nasdem sangat berkinginan untuk menjadi poros koalisi dari partai-partai tengah ini tapi Demokrat yang dimiliki oleh PKS juga punya PKS survei yang kalau disurvey kira-kira menurut keyakinan teman-teman di Demokrat angka mereka akan di atas Nasdem jadi mereka juga berkinginan untuk menjadi poros koalisi jadi perhitungan-perhitungan dari partai tengah ini menurut saya masih agak sulit jauh lebih gampang bagi partai-partai tengah ini nanti untuk bergabung ke salah satu poros yang memang sudah sudah hampir pasti akan menjadi poros koalisi kayak GEPDP kayak Gerindra dan kayak Golkar jadi menurut saya saya masih stay dengan pendirian pertama saya bahwa kalau misalnya dari perhitungan seperti itu sulit untuk Anies Baswedan untuk bisa maju menjadi calon presiden tapi kalau beliau mau menjadi calon wakil presiden peluangnya masih sangat terbuka dari PKS misalnya bisa mengusulkan Anies jadi calon wakil presiden atau dari Nasdem misalnya bisa mengusulkan Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden mungkin begitu pertama hari ini dan ya bang sebelum lanjut ke abang-abang yang ada di studio ini studio lagi disinilah ya apa kelebihan dan kekurangan Nasdem sebenarnya sebagai salah satu poros koalisi utama yang mengusung Anies Baswedan ini paling tidak dalam Raker Nas ada tiga nama tapi satu punya PDI bang satu masih jadi Pangli bang gak boleh bawa-bawa barangnya nih kan yaudah satu Anies lah apa kelebihan dan kekurangan dari Nasdem ini untuk menjual Anies Baswedan nih bang ya kata abang ya apa agak kesulitan nih Nasdem untuk menjual di poros partai-partai tengah ini betul kalau sulit gak mungkin Pak Surya gak tahu itu sulit nah itu dia apalagi Bang Sulfan ya kan jadi Anda ini agak meragukan Nasdem nih berarti nih bang kalau dari insinuatif bahasanya ini kan semuanya adik-adik Bang Surya semua ini kan iya enggak kalau itu biarlah ya kan kita bukan meragukan itu ini kan perhitungan yang kita buat aja perhitungan yang kita buat aja kalau menurut saya kalau Nasdem yakin dia gak akan keluarkan tiga nama kan maksudnya ngapain keluarkan tiga nama kalau dia yakin kan dia bisa keluar satu nama aja dengan satu nama itu diskusinya akan lebih sederhana dengan PKS misalnya diskusinya akan jauh lebih sederhana dengan Demokrat misalnya bahkan diskusinya akan lebih sederhana juga dengan PKB kalau dengan keluar satu nama kalau keluar tiga nama kan diskusinya gimana repot Nodorkan 3 itu Kalau misalnya begini Ketemu dengan PKS, PKS maunya Anies Ketemu dengan, misalnya ketemu dengan PKB Misalnya PKB maunya Ganjar Misalnya ini ya Ketemu dengan partai lain maunya Andika misalnya Terus gimana diskusinya, menurut saya itu kan diskusi yang rumit Jadi memang Mungkin juga karena gak yakin Anies bisa ditawarkan Langsung kepada PKS Dengan Demokrat, dengan P3 Dengan partai-partai yang tersisa ini Bukan partai sisa ya, tapi partai-partai yang tersisa ini Menurut saya Sudir menawarkan nama Anies, jadi dicari nama lain Jadi menurut saya keraguan itu saya yakin ada Di kepalanya Bang Surya Sehingga harus 3 nama yang keluar Kalau menurut saya kan agak aneh aja keluar 3 nama Bisa saja keluar langsung 1 nama Lebih mudah dan lebih simpel diskusinya Bang Hasan Apa sama Menyebut 3 nama ini berarti Nasdem juga tidak menyebut Nama sama sekali Bisa dimaknai kayak gitu gak? Enggak dong, enggak dong Kalau menyebut 3 nama ini kan Bisa saja ada 1 yang mereka pengen kan Tapi gak berani terus terang menyebut 1 itu Kan gitu bisa juga Atau gak yang percaya diri Atau gak yakin bahwa 1 itu akan diterima oleh semuanya Kan bisa juga begitu kan Bisa begitu Makanya gue bilang Mas Anies, Mas Ganjar punya orang Pak Andika gak boleh tentara dibawa-bawa ke politik Di alas ini kan Gue agak takut Tapi kan menyebut-nyebut 3 nama itu kan juga Buat orang kan Gini Politik itu kan gak harus selalu tipu-tipu kan Jadi maksud Anda? Ya maksudnya Ya bisa saja bilang Misalnya kan kita bikin 3 nama itu Untuk tidak tipu aja Buat Buat dikoy gitu Buat Buat mengecoh orang Tapi menurut saya kalau cari koalisi kan Gak perlu ngecoh-ngecoh kan gitu Harus Harus terang-berang dibuka dekat atas meja kan Bukan ngecoh-ngecoh kan Kalau ngecoh-ngecoh nanti kita gak dapat teman koalisi dong Ini Ini bagian dari tipu-tipu Atau strategi aja menurut Anda? Tipu-tipu kampung atau strategi nih Bang? Ya tapi bahasanya bukan tipu-tipu lah Gerak-gerak Gak sebut tipu-tipu tadi gimana Bang Asan? Ngapain ngecoh-ngecoh gitu Ngapain ngecoh-ngecoh gitu Kalau Mau menjadi teman koalisi Lebih baik kan Dibuka semua dekat atas meja kan gitu Ya jadi ngecoh-ngecoh Eh gini tipu-tipu lah ya Berarti Bahasanya Bang Asan Bang Surya belum yakin terlalu eksplisir juga Ya kira-kira gitu Mau ngecoh-ngecoh ini bukan belum yakin Udah Oke Anda belum trauma sama PKS Gitu dong Nanti ke reskrim lagi Anda Kan Bang Asan baik Saya boleh nambahin gak? Saya boleh nambahin gak? Boleh-boleh Kan pertemuan-pertemuan ini menurut saya sudah Sudah lumayan panjang ya Sudah lumayan panjang dan belum ada yang ketemu Dengan Titik kesimpulan yang Yang definitif lah Jadi belum ada yang menyatakan Oh yudah kita sudah sepakat kayak gini Dan kita tanda tangan gitu Dan menurut saya Itu pertanda bahwa memang komunikasinya masih Masih banyak ganjalan Walaupun orang punya alasan bahwa Misalnya wah ini kan masih lama Pendaftar itu baru 25 November tahun 2023 Masih lama Tapi menurut saya Bukan pendaftarannya masih lama yang harus dihitung bahwa Kalau kita mepet-mepet menjelang pendaftaran Waktu kampanye yang tersisa hanya 75 hari Gak mungkin itu bisa dioptimalkan oleh siapapun capres yang nanti diusung Maupun capres yang nanti diusung Saya yakin Keputusan siapa yang harus diusung Oleh masing-masing partai itu harus diambil jauh-jauh hari Apalagi kalau nanti sudah ada partai yang betul-betul Memulai Mengumumkan siapa calonnya yang definitif dari koalisinya mereka Nah dan menurut saya yang partai lain gak bisa tunda itu Karena nanti Memperpendek masa calonnya dia untuk bisa Berkampanye dan bersosialisasi di masyarakat Jadi menurut saya kalau sampai hari ini Sudah sedemikian intensif Pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh banyak sekali partai Tapi belum juga menemukan kata sepakat Padahal kan yang partai yang tersisa kan gak banyak lagi Nah menurut saya itu memang mungkin gak apa Masih ada ganjalan di sana Masih ada ganjalan sehingga Belum bisa dibubuhkan hitam di atas putih Partai apa berkoalisi dengan apa Dan mau mengusung siapa Kecuali yang satu itu yang diawal itu yang KIB itu Kalau yang lain menurut saya masih kesulitan untuk menemukan kata sepakat Termasuk juga kata sepakat untuk mengusung Anies Baswedan menjadi calon-calon presiden Tapi KIB ini belum ada capresnya Bang gitu Singkat aja Bang Bahkan orang yang belum ada capres aja bisa koalisi loh Apalagi yang sudah ada punya capres belum bisa koalisi kan Apalagi yang ditunggu kawan Langsung aja Langsung aja Bangku nih Bang Zulfan nih gimana Bang Apalagi Tadi yakin betul Bang Barang ini gak akan jadi capres Bang Saya kira gini lah Kalau kita bicara politik ini Ini kan masih berkembang luas ya Kita tidak bisa melihat atau meninjau dari satu aspek saja Aspeknya sangat banyak Nah misalnya pertimbangan-pertimbangan mengapa Tidak segera diputuskan siapa calon presiden Dari Nasdem Anti koalisi dengan Demokrat dan PKS misalnya Ini kan masih banyak pertimbangan-pertimbangan Kalau kita bicara pendekatan survei Survei ini kan mesti tetap dilihat dari sudut pandang kualifikasi Misalnya Masih ada persoalan leadership, kemampuan kinerja Sekarang kan kita lihat bahwa Para gubernur-gubernur ini Kalau kita datang ke provinsi tempat mereka mimpin ini Ini kan masih berantakan Terus orang kan masih lihat Ini mau jadi presiden Loh provinsinya masih berantakan ini Siapa yang dimaksud nih Bang Nah siapa yang masih menjabat lah Jadi menurut saya bahwa Pertimbangan-pertimbangan kita ini kan Tidak boleh hanya mengandalkan survei saja Tidak boleh juga hanya mengandalkan insting Nanti kalau menggunakan insting kita Udah lah ngapain pakai survei-survei Kita insting kita mengatakan ini pasti menang Ya kan Misalnya Tidak usah pakai insting lah Andika itu pasti menang Didukung TNI, didukung Polri, didukung ini kan insting Ya kan Atau ya kita dukung Puan aja lah Kok usah lihat-lihat survei misalnya Ya tidak bisa Jadi survei tetap dijadikan sebagai tolak ukur Kemudian insting politik itu juga perlu Nah saya kira hal-hal seperti ini masih berjalan Kalau kita tidak menggunakan pendekatan ini Maka saya kira nanti partai ini hanya sekedar Punya calon presiden dan wakil presiden Dia gak berpikir menang atau kalah calon presiden dan wakil presiden ini Yang penting partai kita elektabilitinya naik Saya kira kan itu salah Nah ini harus simetris dan paralel bahwa calon yang menang Partainya juga besar Memperoleh suara dalam pemilu yang akan datang Nah jadi kalau kita bicara tadi bahwa Misalnya katakanlah Anies Tidak mungkin mendapatkan dukungan Tiket untuk menuju Capres Itu juga belum pasti Kan gak ada yang bisa bilang pasti Bagaimana kita memutuskan ini pasti Ini politik kok Saya ambil contoh 2004 misalnya Siapa yang menyangka tiba-tiba JK jadi wakilnya SBI Padahal dia masih ikut konvensi Iya kan Tapi perhitungan politik SBI itu jago pada masa itu Siapa Ya pada 2004 itu Top ya Bang SBI SBI ini top ya Bang SBI mantap Udah lah Pak JK ngapain sih ikut-ikut konvensi Gabung aja masalah yang pasti jadi Kan gitu Akhirnya JK kan Di samping ada Insting pendagangnya juga ini Hitung-hitung Bener juga nih ikut SBI aja Keluar lah ya dari itu SBI mantap berarti Bang ya SBI mantap ya Ya artinya pada masa itu top lah Iya kan Artinya menentukan-menentukan pilihan Kan tidak ada yang menyangka Meskipun di demo re rangkuti tiap hari itu ya Satu hari lagi 2009 Siapa yang menyangka pula Budiono menjadi wapres Iya kan Tapi kan waktu itu terus terang Utusan-utusan demokrat datang ke Akbar Tanjung Datang ke beberapa tokoh Polkar dan partai-partai lain Tapi tiba yang jadi Budiono Nah jadi disinilah saya kira Politik ini memang Yang namanya permainan Ya Ya Maruhamin Ya kan Tiba-tiba saya kaget Saya diajak Suri Palu Makan di satu restoran Apa? Masoran Arab Ya kan Gak lama kemudian loh Ini jadi calonnya Nah Ini jadi apa maksud saya Jangan kita terburu-buru Memponis Satu calon Bahwa Dia tidak akan jadi Kira-kira Apa Bang Strateginya Di tengah Matematika yang sulit Kata Bang Hasan tadi Matematikanya agak sulit nih Karena lama Waktu sementara yang lain Sudah makin clear Dan opsi makin terbatas Karena waktu makin habis Opsi makin terbatas Dalam matematika di atas kertas ini Agak rumit Politik ini gak bisa semata-mata Dihitung dari angka-angka itu Kalau kita pakai angka-angka terus Sudah selesai Ya kan PDIP pun Yang dia bisa mencalonkan dirinya sendiri Dia masih hitung-hitung kok Ya kan Nah beda lagi sama SBY Gue gak peduli semua partai lain Gue bisa 21% Gue calonin sendiri Pada waktu itu Pada waktu itu Sekarang peduli Waktu itu Nah sekarang kan Dia tidak mencapai Threshold-nya Ya dan sekarang pun Bukan Pak SBY Kan ada Mas Ahaye yang mimpin Nah Ada orang bilang juga bukan Ahaye S-H-Y Susilo Agus Yudho-yudho Ini perkara Siapa yang jadi resepsionis Di ruang tamu Siapa yang ada di ruang Makan dan iya kan Ruang keluarga ini Bang Ya tapi anak-anak muda Sekarang yang mimpin partai Saya kira Ambil mik langsung bos Anak-anak muda yang mimpin partai Sekarang cerdas Itulah buah rekenerasi Di partai demokrasi Jadi S-H-Y Ini ya Jadi itulah Bahwa Sertifikat hak You don't know Tapi kan udah ketemu Sertifikat hak Saya ingin cerita dulu Bagaimana ini nuansa Yang terjadi di internal Nasden Tadi berkaitan dengan Tiga calon itu Semula kan semuanya Masing-masing DPW itu Punya calon Macam-macam Ada gubernur Aceh Ada gubernur Kopipah lah yang maju kan Bisa 20 ini calon presiden Akhirnya Kesepakatan 5 Terlalu banyak masih Udahlah Sesuai dengan Tiga figur survei itu Yang tertinggi Kita tiga saja Cuman memang hebatnya Dari internal Nasden Tidak ada satu struktur Terbawah pun yang mencalonkan Prabowo Kenapa hebat Bang Artinya ini terkoordinasi Dengan Dengan baik kan Ini buat Anda yang paham aja nih Ada apa dengan Bang Surya Dan Pak Prabowo Jadi 5 jam Umbang-umbang Kepertemuan di DPP itu 5 jam loh 5 jam loh Bang Ya kan Sebenarnya Kader-kader Nasden Itu menangkap Pak Surya bilang Sudahlah Pak Prabowo Kita ini udah tua-tua Kasih yang muda-mudanya Kan gitu Itu sudah ditangkap Semakin clear ya Teman-teman ya Bahwa Nasden ini Meskipun 5 jam Ketemu sama Pak Prabowo Kasih ke yang muda Inti kesimpulannya itu Kembali lagi Saya bicara politik Itu bisa Itu berbalik nanti Ya Bisa aja ya Di titik-titik akhir Bang Tapi kalau kata Bang Hasan tadi Kita kan begini Pengalaman hidup kita lah Budi juga pernah Gak suka betul Sama seseorang Tapi tiba-tiba Pada satu saat Menjadi kawan dekat Baik itu laki Ataupun perempuan ya Bang Tapi kalau kata Bang Hasan tadi Ini upaya untuk Tadi Ya kalau gak mau dibilang Tipu-tipu ya Kecoh-kecoh lah Ya gak eksplisit Ya kalau Abang Terima dengan kata tipu-tipu Ya itulah Saya kira gak Itu kan realistik ya Memajukan Apa Tiga nama itu Ada juga nama lain Misalnya Erick Tohir Sandiaga Uno Tersebut Memang suaranya Dibandingkan dengan yang tiga ini Rendah Jadi Andika itu Tidak dalam satu Rekayasa Nama dia Musti masuk Tapi kebetulan aja Di daerah memang Usul-usulannya populer Tapi kan Erick Tohir Waktu acara yang Ormas Ormas-Ormas Sama Nasdem itu Bang Pak Surya Berpidato Saya ingat betul Saya moderator Di acara itu Gak usah pamer Erick Tohir Rising Star Ya tapi kan Bisa aja Bukan untuk 2024 Nanti yang akan datang Kan gitu Ya kan Future Rising Star Kan ditanya pak Kapan Kan gak ditanya Kecuali Rising Star 2024 Ya walaupun Sudah pantas juga Untuk maju 2024 ini Kan gitu Ya Untuk 2024 ini Erick juga sudah pantas Tapi kan Pernyataan pak Surya itu Sehingga tidak masuk Nama Erick Di dalam Usulan itu Itu kan perlu dipertanyakan Apa pertanyaannya Ya kenapa namanya Tidak masuk Bang Bang Tapi ini kan tadi Intinya bang Hasan Mengatakan bahwa Nasdem ini Kayaknya Lama-lama akan ditinggal Pilihannya gak Terlalu banyak Dan Akhirnya nanti Bawa Anies ke koalisi Yang udah ada Ya dan Dengan Dengan Keinginan pak Surya Sebagai Pimpinan poros koalisi Nah ini yang Punya resistensi Yang agak tinggi Kan yang lain Ada Pak SB Ada Bumega Ada yang sama-sama Orang-orang senior juga nih Begini Politik ini kan Ada yang manifest Ada yang latent Tersembunyi Yang sekal lama ini Yang kita bicarakan Kan yang manifest Betul gak Dalam sosiologi Politik kan dipelajar itu Manifest function Latent function Ya Nah jadi Kalau kita bicara Sekarang ini Yang manifest Itu semua orang Bisa bicara Tapi yang laten Kan ada Kan banyak orang Tidak tahu Ada pertemuan Pertemuan setelah itu Yang Memang tersembunyi Off scene Memang ya Kalau namanya Pengamat Lembaga survei Kan melihat Apa yang ada Di permukaan Kan gak mungkin Bisa membaca Yang gaib Bang Hasan Anda dituduh Hanya membaca Yang gaib-gaib Saja Cuma kasih dulu Satu kalimat Satu kalimat Tanggapan Bang Hasan Anda ini hanya Melihat yang gaib-gaib Saja Justru anda gak Melihat yang gaib Kata Bang Zulfat Melihat yang di layar Di permukaan Manifest Kasih dulu Memang polster tuh Gak percaya Sama yang gaib memang Itu aja tanggapan ya Sophisticated Ya maksudnya begini Kita mau bicara gaib-gaib itu Nanti sama kayak roki burung Gaib semua Omongannya gitu Tinggi-tinggi sekali gitu Gak berpijak di bumi Nah Yang dibaca orang Itu kan yang kelihatan Kalau ada yang disembunyikan Siapa yang mau tahu kan gitu Siapa yang tahu gitu loh Jadi Yang kita bahas itu Pasti yang Yang kelihatan aja Oke Kalau yang gak kelihatan tuh Kita mau bahasnya bagaimana kan gitu Kecuali saya Saya dapat wahyu kan gitu Kalau saya dapat wahyu Saya bisa bicara yang gaib-gaib Kalau saya kan gak dapat wahyu Saya cuma tahu perhitungan-perhitungan Di atas kertas aja kan gitu Oke Geser Geser kita Jadi yang saya maksud gaib itu Ada pertemuan-pertemuan Ada pembicaraan-pembicaraan Yang secara khusus Yang itu memang tidak terbuka Itu pasti ada Misalnya Wah rame-rame ini PKS Ketemu sama Nasdem Demokrat Ketemu sama Nasdem Kan setelah itu Pasti ada pertemuan-pertemuan Yang secara khusus Udah ada LO-LO Yang dibentuk Untuk bagaimana Komunikasi ini Intensif Kan itu pasti ada Bang Zulfan kebagian apa bang? Saya ini Gak ada lah Tentu Berarti Saya dengan Mas Andi ini sama Ya kan? Apa? Ya sama aja Kita begini aja Di udang Datang Bicara Bebas Semuanya di bawah koordinasi beliau Kita langsung pindah ke Omanto Nah ini gimana nih Ketum AHI Dalam Pembicaraan-pembicaraan Setelah Kan udah Konferensi pers Di kantor baru Nasdem Yang toiletnya Bisa buka sendiri Itu bang Gitu Saya rasa Bukan hanya Gedung terbaik Di Indonesia Dari Markas partai politik Ya Mungkin di dunia juga Kayaknya di akhiran juga Saya tambah Bukan Dengan toilet lah Tapi memang Karena kita hanya bisa Mengakses toilet umum Di sana bang Kalau mau parkir Di kantor Nasdem itu Itu pakai hidrolika Iya Itu Itu udah pernah kita coba juga Kemarin Tapi satu Ruang rokoknya agak kurang Nah Omanto Gimana nih Bang Hasan bilang tadi Agak susah Apalagi Demokrat Diproyeksikan surveinya Lebih tinggi Daripada Nasdem nih Lebih gagah Demokrat ini Tentuai muda adalah kekuatan Dibanding Abang Surya Saya juga pernah jadi pengawat dulu Dan memang kerja kita Dalam mencoba Memproyeksikan Berdasarkan Kalkulasi-kalkulasi Yang katanya beliau tadi Matematis Kalkulasi-kalkulasi Kalkulasi-kalkulasi Tentang kemungkinan Yang mana yang paling mungkin Yang mana yang kurang mungkin Cuma Semuanya Masih tetap Berdasarkan asumsi-asumsi Semakin jauh Sebelum hari H Prediksi dibuat Semakin banyak asumsi Harus kita bikin Supaya Modeling Yang kita buat Itu Bisa Pas Dengan Apa namanya Perhitungan-perhitungan kita Karena itu Saya Bagi saya Tentu saja Bung Hasan Punya hak Untuk membuat Prediksi-prediksi Dan itu sah-sah saja Cuma Untuk mengatakan Bahwa Itulah Yang akan terjadi Sebagai Sebuah Tentu harus Dianggap sebagai Sebuah Probabilitas Namanya Polling juga selalu ada Margin errornya Semakin jauh Dari hari H Pada dasarnya Margin error itu Makin besar Tapi kalau Makin dekat Makin dekat Margin error Sebuah produksi yang baik Makin lama Makin kecil Sehingga Makin mendekati Kenyataan Kami-kami pun Dipartil Politik Berusaha untuk Melihat Bagaimana Kecenderungan publik Melalui Berbagai macam Polling Tapi juga Melihat Bagaimana Dari Berbagai Kecenderungan-kecenderungan Publik itu Kita bisa mendapatkan Formula yang terbaik Dalam rangka Koalisi Maupun juga Pencalonan presiden Atau wakil presiden Nah Kami memang Ketika membuat Koalisi bagi Partai Demokrat Pertama Kami melihat Mana yang cocok Dengan platform Partai Demokrat Dengan siapa Kita bekerjasama Platform kami adalah Perubahan Dan perbaikan Karena itu Kita cari-carilah Di antara Teman-teman Ya Yang Memang betul sekali Resources Koalisi ini Tidak Tak terbatas Jadi Dari Sembilan partai ini Mana yang Pas Kalau kita Bicara tentang Perubahan Dan perbaikan Nah Tampaknya memang Agak dekat Kita semua ini Dengan Kami dengan PKS Sama-sama Beroposisi Ini Perubahan Perbaikan Kira-kira Satu nafas Kita Dengan Nasdem Ada di Nasdaq Restorasi Kira-kira Mirip-mirip juga Ini Dengan Bang Dengan Kekaryaan Dan perjuangan Mirip gak bang Kalau susah Kalau kemudian Dengan lanjutkan Agak susah Tapi Sekali lagi Sekali lagi Memang Pasti Sekarang Ini baru Pada saat sekarang Baru pada saat sekarang Ini mendekati Pemilu Masih banyak Perkembangan terjadi Ekonomi bisa Menjadi Para Betul Harga-harga Naik Lalu kemudian Sudah naik Sekarang Harga-harga naik Lalu ekonomi Makin susah Hidup rakyat susah Pada titik tertentu Partai-partai Juga akan Yang sekarang Bicara tentang Lanjutkan Mungkin berubah Menjadi Reformasi Barangkali Istilahnya Ada juga Kemungkinan Di tengah jalan Partai-partai Diganggu lagi Ada intervensi Kan gitu Wah Siapa tuh Yang intervensi Apa dia maksudnya Kasih dulu Biar clear Biar dikutip Dalam situasi Seperti ini Semua partai Bukan hanya Demokrat Itu rawan Dengan intervensi Kalau kami sudah Merasakan intervensi Oleh karena itu Solidaritas terhadap Demokrat ini Harus dibangun oleh Semua partai Asik Cocok sih daya Tidak boleh Itu terjadi Karena kalau Berhasil terhadap Demokrat Maka akan Efek dominonya Jadi presiden buruk Sehingga Memang kami Sekarang Sedang melakukan Pembicaraan Pembicaraan intensif Dengan Kawan-kawan Dari Nasdem Dan PKS Mudah-mudahan Dan masih ada juga Berbagai tingkatan Saya dengar tadi Bisi Isang Muliau Oh beliau Kawan-kawan terutama Yang lebih muda-muda ini Sudah bergaul juga Dengan teman-teman kami Di Demokrat Yang juga sama-sama Mudah-mudahan Sudah ngopi-ngopi barang Kira-kira begitu Dengan Nasdem juga Sudah ngopi-ngopi barang Tapi begini Memang sekarang Belum ada Keputusan resmi Bagi kami Bagi kami juga Masih ada juga Yang kami katakan Bahwa silaturahmi 360 derajat Jadi Ketum Ahaye pun Siap untuk Bertemu dengan Semua Komponen-komponen bangsa Kekuatan ketua politik Partai-partai politik Jadi Termasuk dengan teman-teman Yang sekarang di KEB Termasuk dengan PDP Kalau mereka Berkehendak untuk bertemu Kenapa tidak Tapi kan Change Tapi kalau mereka Tidak mau bertemu Nah gitu ya Enggak pateen juga Kan begitu Tapi Nah Mbak kasih komentar dulu dong Soal sikap dari PDP Perjuangan yang pokoknya Enggak maulah Moh sama PKS dan Demokrat Ini Clear Dan kemarin diklarifikasi juga Mbak Bambang Pacul Apa Bilang bahwa Akan memulai Untuk silaturahmi Nah Karena kita terlalu terbuka Dengan silaturahmi Termasuk dengan Kawan-kawan PDP Oh kita kerjasama kok Kalau bilang tidak pernah kerjasama Itu Gubernur Ganjar Demokrat juga Ikut mengusung Kerjasama kita Sama-sama Mengusung Ganjar jadi gubernur Di Jawa Tengah Ada banyak lagi Kita punya Untuk pilkada-pilkada Dulu juga kita Bekerjasama dengan PDP Pak Taufik Kimas Bisa menjadi Ketua MPR Itu dengan dukungan Partai Demokrat Kalau Partai Demokrat Waktu itu Pemilik kursi terbanyak Pada waktu itu 148 Pada waktu itu Kalau kami tidak Setuju Dan tidak Berkehendak Dan Pak TK Jadi ketua umum Ketua MPR Gak jadi Barang itu Tapi kami Dengan semangat Yang baik Kerekonsiliasi Mengusung Pak Beliau ada di Saya kasih ilustrasi Itu betul Makanya ini politik Tidak bisa Hanya sekedar matematik Ya Jadi Saya Waktu itu Masih Kira-kira sebulan Sebelum menentukan Pak Taufik itu Menjadi ketua MPR Itu Pak Taufik Masih terus-terusan Sangat mengkritisi Dan mengkoreksi Keras Pak SBI Tapi tiba-tiba Sebulan kemudian Berubah Kita harus Lain arah nih Pak Situasi sudah berubah nih Nah jadi itulah yang saya katakan tadi Gak ada yang kita bilang Iya kan Betul sekali Nah Tapi sekali lagi Kalau Pak Hasto Sebagai CKM PDP Mereka tidak Tidak mau berkualisi Dengan Demokrat Ya tidak apa-apa Tidak apa-apa Tapi nah Kami memang sekali lagi Melakukan pembicaraan-pembicaraan Intensif Dengan Nasdem Dengan PKS Terutama juga Kami belum bicara Sama orang Memang kalau Nasdem Sudah ada calon-calonnya Kalau kami Saya rasa juga mungkin PKS Belum sampai pada tingkat orang Kita bicara Pada sisi kriteria Kriterinya apa? Kompatibilitas Kompatibel Gak orang-orang Elektabilitas Bisa menang gak? Ya Nah kemudian Terakhir barangkali Ya soal logistik Nah itu kan udah jelas semua Bang Apalagi yang ditunggu gitu Tentu saja kita bicara tentang Masih harus bicara tentang itu dulu Bagi saya Bagi kami Tetapi Mulai Makin lama Mulai mengerucut Walaupun menurut saya Ya Kita juga gak usah terlalu buru-buru Uang Masih September Kalau tidak salah September 2023 Pendaftarannya Ini masih 2022 Saya mungkin Sebaiknya Apakah akhir tahun Atau awal tahun depan Tidak harus menunggu Sampai Apa namanya Hari-hari terakhir Walaupun Presidennya adalah Di Indonesia ini Saat-saat terakhir Baru semua Koalisi-koalisi terbentuk Bahkan di KIB pun Saya rasa juga Sampai sekarang Belum menentukan orang Karena juga Masih Masih mencari Menyusun kriteria-kriteriannya itu Tapi Bang Kama ini Udah cocok nih Berarti Semakin intensif Ya tapi sekali lagi Memang Belum selesai Semua pembicaraan-pembicaraan itu Terutama Uang Panai Tadi ya Apa itu Uang Panai Nah itu Makasar Kalau mau kawin Ada Bukan mahar Uang Panai Uang Naik Tapi Itu bukan Kalau bicara Saya rasa Belakangan Kriteria-kriteria Tentang Elektabilitas Kek Kompatibilitas Dan sebagainya Baru sharing of power Terakhir ya Bagaimana yang lain-lain Itu banyak lagi Tapi ada juga Beberapa artikel Di media masa Gitu ya Semakin Menjuruskan Partai Demokrat Berarti kayaknya Udah 80% nih Masuk ke KIB Ada yang bilang Ada yang bilang gitu Coba kasih dulu Konfirmasi Barang ini Kami juga tetap Ketum Ahaya juga Masih ketemu Dengan Ketum-ketum lain Tentu saya Dengan Dari Golkar Dengan Green Rock Sebelumnya lagi Ada juga pertemuan Dengan Bahkan dengan Caimin Ada pertemuan Dengan Pak Sulhas Pak Mono Arfa Juga ada pertemuan Kita buka Kenapa Mereka disana pun Janur kuning Belum melengkung Tapi Masalah KIB Enggak juga Sama seperti Pertemuan lainnya Berarti Belum ada yang Lebih jelas Belum ada yang Lebih spesifik Selain Dua Partai ini Ini kan Sama platform Nicing Sama restorasi Kita sudah Lebih maju Pembicaraan Tetapi Kita tidak Menutup Silaturahmi Dengan Teman-teman lain Di KEB Dengan Pak Prabowo Cak Iwin Mampu juga Yang PDP Kalau mereka mau Tapi gue agak Ngeri juga Tadi Bang Zulfan Bilang Kalau kita berbeda Bisa diintervensi Partai kita Padahal dia Koalisi Kekuasaan Ngeri Ngeri juga Bang Zulfan Cukuplah Demokrat saja Tapi itu Membangun Solidaritas Dengan partai lain Kata Bang Zulfan Kita ke Senior L senior Gue Guru agamanya Faldo Maldini Guru agamanya Faldo Maldini Baca Alif Baca Jangan guru agama Gitu Memang agak susah Memposisikan Lu Ya apalagi Terima aja Itu risiko Pilihan politik Anda Oke Bang Ini gimana nih Pembicaraan Kalau dilihat Di survei-survei Pemilih PKS itu Cenderung Sama seperti Nasdem Apa namanya Cenderung memilih Anies Baswedan Pemilihnya Tapi apakah Akan mungkin Ada Maunya elit Atau maunya Pemilih PKS ini Akan Akan Bertabrakan Atau split ticket voting Atau maunya elit ini Dewan Syuro Lebih menentukan Ketimbang Maunya segmentasi Pemilih di PKS Gimana Bang Artinya lu Selama ini Punya hipotesa Mau Syuro Dan mau Grassroot itu beda Ya ini lagi beda Jarang-jarang Di PKS Lagi beda Iya lagi beda Kan belum menentukan Kalau Pemilih di akar rumput Sudah menentukan Ini informasi belakang layar Yang coba kita kemas Enggak Ini hasil survei Hasil survei bos Surveinya mengatakan Bahwa di pemilih PKS Cenderung memilih Anas Baswedan Oke Sementara elitnya Belum ngunci juga nih Gitu kan Dan kecenderungannya mungkin Belum tentu akan kesitu Iya belum tentu Baru mas Satu langkah lebih maju tadi Kata Bang Anto kan Belum sampai Di tujuan gitu Udah nih Udah Udah bang Iya Sebelum kesana nih Gue mau jawab Bang Hasan nih Bang dengerin nih bang Ada yang kita yakini Bahwasannya Politics Is the art of the possible Jadi Politics Itu bukan hanya sekedar Science Nah gini Bang Hasan ini kan Political Science ya Political Scientist Ilmuwan politik gitu Tapi bukan hanya science Yang sifatnya deterministik Tapi ada art Ada seni Ada chemistry Ada values Ada sesuatu yang kita Tidak bisa kalkulasi Secara matematis Di atas kertas aja gitu ya Jadi Kadang-kadang seperti Bang Andi Bang Andi melarangkan tangan tadi Kemistrinya dapet gak nih Jadi platform itu Bukan hanya yang tertulis Tapi chemistry Di antara pimpinan Dan pengurus Dan kader itu Dapet gak Itu juga masuk disitu Jadi non-non yang rasional Juga masuk disitu Nah seperti kami nih PKS Dengan demokrat Di luar pemerintahan Sebagai kekuatan oposisi Bersama rakyat Berkoalisi bersama rakyat Gitu Bang ya Jadi Kenapa Anda bawa-bawa rakyat Kemistrinya Kemistrinya udah dapet disitu Kemistrinya udah dapet disitu Yang lain Belum tentu bawa rakyat ya Yang lain belum tentu bawa rakyat Ya paling gak Kita mengatakan bahwasannya Kita berjuang bersama rakyat Di kekuatan oposisi Kan begitu Oke Kalau kita lihat Saat ini kan kekuatan parlement Mayoritas adalah Di pemerintahan Nah itulah pentingnya Kita menjaga balancing Demokrasi itu Nah terkait tadi pertanyaan Ari ini Bro Nah Lu ini ditanyain Jangan lu sibuk-sibuk Carger handphone lu Jadi Memang di hasil survei Di Litbang Kompas Mayoritas Pemilih PKS Itu memilih Mas Mas Anies Baswedan Ya Kalau di Litbang Kompas itu Kira-kira sekitar Berapa ya 50-an persen lah Cukup tinggi Cukup tinggi Tinggi banget Tinggi banget ya Terus yang kedua Kalau gak salah Sandi atau Prabowo Ya jadi pemilih Seperti kemarin Masih Sama disitu Dan itu sudah masuk juga Kajian-kajian Kita Kemudian di Rapimnas Kemarin kita bahas juga bro Jadi di Rapimnas Kita bahas juga Dan Kita juga melakukan Komunikasi politik Dengan Nasdem Dengan Demokrat Dan sebagainya Tapi Di PKS sendiri Itu ada mekanisme Yang demokratis Kita mengenal Apa yang disebut Dengan konsep Syuro Syuro ini kan Di Pancasila itu Di Apa namanya Salah satunya Permusyawaratan kan Syuro Ya itu demokrasi tuh Konsep demokrasi Genuin dari Indonesia Itu Syuro Nah Di PKS itu Ada anggota-anggota Majelis Syuro Yang dipilih Jadi di PKS itu Ada pemilihan raya Namanya Pemilihan raya Memilih anggota-anggota Majelis Syuro Seluruh Indonesia Nah DPP Partai Keadilan Sejahtera Itu adalah Mandataris Majelis Syuro Dia yang menjalankan Kebijakan Eksekusi-eksekusi program Amanat dari Majelis Syuro Masalah koalisi Masalah capres Bukan kewenangan DPP Yang menentukan Berarti kalau begitu Pancasila is itu Ya Pancasila is sekali Emang ada tuduhan Gak Pancasila bang Bang Emang selama ini Ada tuduhan Gak Pancasila Ada tuduhan Tetapi yang Mewujudkan Semangat Pancasila Itu ada Sebaliknya Nasdem kurang Pancasila is Karena tidak Memperkenalkan Majelis Syuro Keputusannya? Keputusan Gak tau Tadi kan kalau PKS dianggap Pancasila is Berarti yang tidak Menggunakan Majelis Syuro Kurang Pancasila Artinya itu Itu bukan pilihan Itu selera Kalau di Namanya Majelis Tinggi Partai Sekretan Ini lah Jadi Ini udah nih Aspirasi Dari Kade Dari publik Masuk nih Ke DPP Dan kita juga Melaporkan nanti DPP Dalam hal ini Presiden Partai Akan melaporkan Kepada Majelis Syuro Nanti Bahwasannya kami Sudah melakukan Komunikasi dengan Demokrat Nah ini teknis Bang Teknis Sekarang posisinya Dimana Bang? Lu juga jangan Jelasin prosedur teknis Ini ya Paham gue Setiap pemilu Gue juga tau Prosedur ini Ibarat beli kulkas Gue gak baca Buku teknisnya Gue yang penting Dingin aja Udah DPP Ini sekarang Dalam proses Satu Melakukan komunikasi Secara mendalam Ibaratnya nih bro Sebelum lamaran Sebelum khidbah Kita tak aruf dulu kan Kita tak aruf dulu Sama Bang Andi nih Dengan Demokrat Kita tak aruf dulu Dengan Bang Surya Dengan Bang Zulfan Ya kan Sebelum khidbah Sebelum lamaran Kita nak cari jodoh Mantap juga nih Bahasa baru buat gue nih Lamaran kan Sebelum lamaran Kita tak aruf dulu Kita kenalan dulu Kita samakan frekuensi dulu Kita samakan platform dulu Seperti itu Nah Cuma begini Memang Ada yang kita sepakati Di Rapimnas kemarin Bahwa kita merekomendasikan Kita menginginkan Lebih dari dua poros Dan Ketua Majelis Syuro Dengan sangat eksplisit Juga mengatakan Dr. Salim Segafal Jufri Mengatakan Kita di 2024 Kita tidak menginginkan Dua poros Seperti 2014 Dan 2019 Dan di Rapimnas kemarin Diresonansi Seluruh Perwakilan dari PKS Di seluruh Indonesia Sepakat untuk Tiga poros Minimal Minimal tiga poros Tidak mau dua poros Kita ingin Polarisasi itu Tidak terjadi lagi Atau paling tidak Terkurangi Termitigasi gitu loh Sehingga Kita mendorong Adanya poros Lebih banyak lagi Kemudian yang kedua Kemarin di Rapimnas Rekomendasinya adalah Terkait Kriteria-kriteria Capres yang mau kita dukung Ada lima kriteria Pertama integritas Kedua Nasional religius Ketiga Tadi itu Capacity to win Nah Kapasitas untuk Memenangkan kontestasi Nah itu yang Kita akan menjadikan Pertimbangan juga Habib Salim masuk Dalam lima kriteria itu Habib Salim kan Habib Salim Kan banyak Posternya soalnya Ya maksudnya ya Udah banyak Barang ini Majel Syuro Beliau diamanahkan Oleh Majel Syuro Sebaik penok Tokoh partai Tokoh nasional Ya Belum kita Tokohkan sebagai Capres Jadi Majel Syuro Bukannya udah ada Billboard-billboardnya bro Kreatifitas Kreatifitas dari kader Tapi Majel Syuro Itu tidak memutuskan Beliau sebagai Capres Oke Oke Tokoh nasional PKS disana Mungkin untuk menuju Menjadi pahlawan nasional Ya kan Tapi bang 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 Ini Biar Ini Sulfan Lindan Lama-lama Bang Bang Ini bertiga Ini ketemu gak kriterianya Kira-kira gitu kan Nah gini bro Nah dalam Tadi Bang Zulfan sudah ngasih bocoran tuh Bang Zulfan tadi kan ada tim kecil gitu kan Nah PKS Tidak close Komunikasinya Kita terus bangun komunikasi Dengan partai lain termasuk Dengan KIB Golkar Juga kita bangun komunikasinya Tapi Kalau dilihat intensitas Ya Dan progresnya Ya dengan Nasdem dan Demokrat Yang Lebih jauh progresnya Progresnya jauh lebih bagus Dibandingkan Partai-partai lain Clear ya Kecil dan sebagainya Clear ya Jadi yang lebih Dekat ke Ta'aruf itu Nasdem dan Demokrat ya Jadi Ta'aruf tuh Boleh banyak bang Hah Ini masih open Open policy Boleh ya Kan jadi jodoh Jodoh kita kan Iya kan Bang Anto ini kan bilang tadi Soal silaturah Jadi Kita bertiga ini Ada silaturahim Politik Ada silaturahim Syariat Kalau yang namanya Silaturahim Syariat Mau kemana-mana Bebas Silaturahim politik tuh bebas Syariat Syariatnya kita udah Jadi contoh nih ya Contoh kemarin Pas kita silaturahim Pak Presiden Ahmad Sehu Dengan Bang Surya Paloh Di Nasdem Tower Yang keren banget itu kantor Yang parkirnya Bisa sendiri Tadi toilet Kena komplain Salah satu Poin-poin kesepakatannya Itu ada kesepakatan Tapi sifatnya masih Koridor-koridor aja Salah satu yang disepakati Antara Bapak Ahmad Sehu Dengan Bang Surya Paloh Adalah Sepakat untuk Menjalani Persiapan kerjasama Persiapan kerjasama Bahasanya seperti itu Jadi Prolog lah Prolog untuk Kerjasama Jadi memang disitu Ada message Politik Bahwasannya kita ingin serius Untuk ta'arufnya itu Untuk perkenalannya itu Sehingga apa nih Yang perlu kita perdalam Sehingga makanya Dibentu tim kecil tadi Jadi udah agak lebih serius ya Dibanding sama yang lain Sama KIB Sama KIB Dengan Demokrat juga sama Sebentar saya selesai Dengan Demokrat juga sama Bapak Presiden Ahmad Sehu Sudah bertemu dengan Mas Ahaye Ketum Demokrat Dr. Salim juga Sudah bertemu dengan Bapak Presiden Bapak SBY Jadi Komunikasinya Sudah cukup Intensif disitu Meskipun Ini belum close Belum tertutup Karena kita juga Membangun komunikasi Dengan partai lain Seperti Golkar Tapi sedikit lebih maju Iya Lebih maju Kami akui PKS mengakui Bahwasannya komunikasi Dengan Demokrat Dan Nasdem Relatif lebih maju Dibandingkan Partai-partai lainnya Dengan KIB Dengan PDI Perjuangan Nah ini yang Kalau PDI Perjuangan Kan sudah nolak Lu kasih komentar dong Soal itu Soal PDI Perjuangan Ya Udah banyak komentar gue bro Ya lu sekali lagi lah Sekali lagi Gue bilang kan Kalau memang Gak mau sama PKS Ya kita menghormati Gue bilang kan Dengan bahasa Jawa gue kan Ngono ya ngono Neng ojo ngono Gitu Sebagai Sama anak bang saya Kita harus saling menghormati Gitu loh Gak usah terlalu show off Seperti itu Gitu Ada patah Jawa kan Adi gang Adi gung Adi guno Gitu ya Jadi ya kita harus Sebagai sama anak bang saya Itu memberikan pesan yang Damai Gitu ya Pesan yang Oke kita berkompetisi Kita gak sejalan Tapi dengan wise Dengan bijak Gitu loh Gak perlu dipertontonkan Bahwasannya saya Tidak mau berkoalisi Dengan si A dan si B Itu gak enak Itu gak asik Buat anak-anak mileners Gak asik banget sih Lu gitu kan Kan begitu kan Oke Oke lah Mantap juga Ini barang ini kan Top 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 udah Top Top udah Komentar komentar lagi Kalau saya mau tambah Kasih dulu tambah Kasih-kasih tambah dulu Memang tadi Katanya beliau DPKS gak mau Kalau cuma dua Kami juga sama Kalau hanya dua poros Ya kita ingin Kalau bisa lebih dari dua lah Supaya jangan ada Kembali lagi Jangan sampai ada polarisasi Yang terlalu Sejak awal Dua tahun sebelumnya Sudah polarisasi Kalau tiga poros kan Lebih enak Dan walaupun nantinya Mungkin menjadi dua poros lagi Kalau ada Second round Tetapi kan Masanya sangat pendek Untuk bisa membuat Apa namanya Polarisasi Dalam waktu dekat Oke Yang Memang kalau mau bicara Tentang yang pasti Yang pasti adalah Tidak mungkin Lebih dari empat Poros Tidak mungkin Kurang dari dua poros Jadi antara dua Ada empat Bisa tiga Tapi Kalau PDP mau jalan sendiri Gak apa-apa Kemudian Pak Prabowo Dengan caim Misalnya sudah Bisa Memang Opsi-opsi yang lain Kalau KEB tetap juga Dengan KEB Makan memang Di antara tiga ini Bisa menjadi Poros ketiga Atau poros keempat Dan itu sesuatu juga Yang mungkin Tetapi Sekali lagi Ketika kita mulai Berkoalisi Dan nanti Kenapa Tidak harus buru-buru Karena pada dasarnya Titik tertentu Kita harus Mencalonkan orang Begitu mencalonkan orang Kita butuh Lihat dulu Ini masih dua tahun Setengah tahun kemudian Kira-kira orang itu Masih sama gak Kemungkinannya Dia menang Kapasitas Tungguin Atau Elektabilitas Sekarang Masih Tengah tahun nih Mungkin kalau Setelah Dua Awal Akhir tahun Atau awal tahun depan Polling itu mungkin Sudah lebih stabil Maksudnya Pak Anies kan Oktober udah mau selesai Apakah setelah itu Setelah itu Siapa lagi Siapa lagi Dulu situasinya Polling sudah lebih stabil Saya rasa Awal tahun depan Oke Sehingga dari situ Kita lebih bisa Untuk Menentukan Elektabilitas Capacity to win Dan kompatibilitas Jadi Perannya Apa Pesannya Yang ingin dikirim Ke Bang Zulfan Bang Zulfan Udahlah Belum tentu Jualan abang ini Akan selalu di atas Siapa tau Ketumah Ketumah Kita belum bicara Saya terjemahkan Pake bahasa Millenial Kalau kata Khalid tadi Sudah ada hasil Survei Itu Ahai Udah naik nomor 4 Ya Ini cara memikat dulu Bang Zulfan Ketau Bisa-bisa Nanti setelah Oktober Ngodok nomor 2 Terlalu Bro Mau komentar dikit nih Insya Allah Akan ada Survei juga Yang membuat Tahai nomor 1 Alhamdulillah Oh Bang Rai Mau bikin Sampai jumpa